Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Engkau lah yang ku pandai Selama hidupku Mengasihi mu Memuliahanmu Bapak dan racaku Kaulah segalanya Kaulah segala Di dalam hidupku Kerajaanmu Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Engkau lah yang ku pandai Selama Selama hidupku Ku Mengasihi mu Memuliakanmu Memuliakanmu Kerajaanmu Kerajaanmu Mengasihi mu Mengasihi mu Memuliakanmu Kerajaanmu 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 Bimbing setiap kami Yesus Engkau lah segalanya bagi kami Engkau segalanya Tuhan Kami mau mengucap syukur Haleluya Haleluya Engkau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bahagia Engkau lah Tuhan yang ku pandang Ku pandang selama hidupku Mengasihimu Mengasihimu Menguliakanmu Bapak dan Raja ku Bapak dan Raja ku Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kenaranmu Kenaranmu Bapak dan Raja ku 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 Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Bapak dan Raja ku 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 Bertimu Yesus Tuhanku Dengan sepenuh hati Oh semangku Oh semangku Lewat pujian kami Lewat penyembahan kami Ruh kudusmu mengalir Mengalir memenuhi kami Tuhan Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Terima kasih Tuhan Engkau membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat Dan tidak kurang suatu apapun Kami percaya Tuhan Semua karena anugerah Tuhan Kami mengucap syukur Bahkan pagi hari ini Sebelum kami melakukan aktivitas kami Kami rindu mendengarkan firman Tuhan Berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu Dalam nama Tuhan Yesus Kami benar bersyukur Haleluya Amen, amen, amen Iya, saudara, shalom Selamat pagi Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat Baik dan luar biasa Iya, kita bersyukur Kita bisa bangun pagi hari ini Tanpa kurang suatu apapun semua Karena anugerah Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita semua pada hari ini Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Dan biarlah firman ini akan menjadi kesaksian Dan akan menjadi kekuatan Dan akan menjadi penuntun Akan menjadi remak bagi kita pada hari ini Untuk kita boleh berjalan di dalam kebenaran dan tuntunan Tuhan Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-10 Ayat yang ke-17 Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Iya, jadi iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Saudara yang terkasih Kita ini disebut orang beriman Kita sering disebut orang percaya itu adalah orang yang beriman Tapi sesungguhnya apa sih iman itu Saudara Banyak orang berpikir Oh iman itu orang yang percaya Yesus itu beriman Orang yang percaya pada Yesus itu orang yang sudah beriman Sering kali kita mendengarkan kata iman ini Tetapi ternyata tidak sesimpel itu Saudara Iman itu harus bertumbuh Iya, karena memang ya Saudara Tidak semua orang Yesus berkata Tidak semua orang yang mengaku percaya padaku Berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk sorga Tapi orang yang melakukan kendak Bapak Jadi berarti disini tidak semua orang yang menyebut Yesus itu Dikatakan orang beriman atau layak masuk sorga Kita semua tentunya harus memiliki iman Untuk bisa percaya lalu iman itu bertumbuh Nah ayat ini berkata iman itu timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Saudara sering kali ketika kita ini sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, ada yang 60 tahun Tapi ada yang berkata tapi iman saya itu bu ya jatuh bangun, jatuh bangun, mati hidup, mati hidup, mati hidup Ya sering kali hari ini saya beriman, besok tidak beriman lagi Ya nanti lusa saya beriman, ya nanti habis itu tidak beriman lagi Tapi banyak kan tidak berimannya bu daripada berimannya Saudara kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh mujizat, kita akan memperoleh janji Tuhan, kita akan memperoleh semua berkat-berkat Tuhan Jika kita ini imannya kuat dan kita berjalan, kita bertindak, semua dipimpin oleh iman Ya tetapi sebagian orang berkata bagaimana mungkin bu saya ini imannya sudah mati Saya memang Kristen tapi tidak ada iman, makanya saya tidak pernah lihat mujizat terjadi di hidup saya Hari ini firman Tuhan berkata jadi iman timbul dari pendengaran Ya tapi pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus Ya saudara bagaimana cara kita menumbuhkan iman kita Ya bagaimana cara kita ini memperkuat iman kita Bagaimana cara kita mengokohkan iman kita Tidak ada cara lain selain firman ini berkata iman itu timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Karena itu mari kita berhati-hati menjaga pendengaran kita Karena apa yang engkau dengar ternyata itu yang akan mengendalikan hidupmu Kalau yang kita dengar firman Allah maka firman Tuhan lah yang akan mengendalikan hidup kita Kenapa? Karena firman Tuhan itu membentuk iman Sebaliknya kalau kita mendengar hal-hal yang bukan firman Maka iman kita drop down bahkan bisa mati Saudara setiap hari kita bekerja Mungkin ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di mana saja Dan setiap hari kita juga bertemu dengan orang Ada orang-orang yang negatif, ada orang-orang yang positif Tapi zaman sekarang kita suruh hindari yang positif Apalagi positif corona Dekat-dekat sama yang negatif Padahal kita tidak boleh bergaul sama yang negatif Kalau zaman dulu, sekarang saudara tidak boleh Setiap hari kita berjumpa dengan orang Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang jahat Apa yang engkau dengar setiap hari itu yang akan menentukan imanmu Akan menentukan langkahmu Kalau saudara bergaul di kantor dengan orang yang tukang mengeluh Saudara hati-hati Ada kan ya saudara kita bertemu dengan orang itu mengeluh terus Setiap ketemu, gimana kabar bu? Aduh itu loh Hidup saya ini, suami saya, anak saya Ya saudara kalau berjumpa dengan orang yang seperti itu hati-hati Karena kalau apa yang sering saudara dengar tiap hari itu bisa ke transfer Kalau saudara ketemu dengan orang yang gitu langsung ngomong aja Mengucap syukurlah dalam segala hal Ya katakan saudara, nyatakan bahwa kamu harus bersyukur Ada orang yang kalau kita ketemu itu bawaannya itu ya ngegosip Ya baru ketemu misalnya ketemu siapa aja Eh tau gak, itu si Anu ini, 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 hati-hati Ya apa yang engkau dengar itu menentukan imanmu Kalau saudara ketemu dengan orang yang tukang gosip langsung aja kat Ngomong gak usah ngomongin orang, mending kita ngomongin firman yuk Ya kalau kita mendengarkan yang negatif Maka itulah yang akan mempengaruhi hidup kita saudara Tapi ayat ini dengan jelas berkata Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Kristus Kalau setiap hari kita mendengar firman Saya bersyukur hari-hari ini saudara yang ikut mesbah doa Live chattingnya sudah sampai 12 ribu Sekali ikut tuh 12 ribu Ya setelah itu naik langsung 26 ribu Besoknya 45 ribu, 50 ribu Ya ada yang tembus 60 ribu Artinya apa? Saya bersuka cita karena orang mulai senang mendengarkan firman Iman kita akan semakin bertumbuh Bahkan menjadi besar dan menjadi lebih dewasa Ketika kita isi dengan firman Karena ayat ini berkata Iman itu timbul Tumbuh dari mendengar Yaitu mendengar firman Karena itu saya mau beritahu Buat setiap kita hari ini pagi ini Hati-hati dengan pendengaranmu Ya istri-istri Mari belajar untuk mengucap syukur Dan memperkatakan yang baik Perkatakan janji Tuhan Jangan mengeluh terus ya Tidak ada iman Kalau orang itu ngeluh terus Tapi sebaliknya Kalau kita mendengarkan Dan kita memperkatakan firman Tuhan Maka firman itulah yang akan mengendalikan hidup kita Iman kita semakin bertumbuh Menjadi dewasa Dan Tuhan dimuliakan Serta dia senang melihat hidup kita Dan ketika kita hidup menyenangkan Tuhan Dan berkenan saudara Maka janji firman Tuhan Semuanya akan ditambahkan Kepadamu Jadi hari ini mari kita mau sungguh-sungguh Berhati-hati dengan pendengaran kita Mari kita hanya mendengarkan firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Tuhan Karena hari ini kami mendengarkan firmanmu Firmanmu berkata bahwa iman itu timbul Iman itu bertumbuh dari pendengaran Yaitu pendengaran akan firman Kristus Kami bersyukur Karena firmanmu itu pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan-jalan kami Terima kasih Bapak Engkau yang terus menuntun kami Dengan kebenaran firmanmu Firman itu adalah Hikmat Tuhan Biar kami mendengarkan Yang kami dengar adalah firmanmu Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan hidup kami Mari kita katakan dengan iman pujian ini Dihadapan Tuhan Saudara Firmanmu berkata bahwa iman itu timbul Terima kasih Bapak Firmanmu berkata bahwa iman itu timbul Firmanmu berkata bahwa iman itu timbul Terima kasih Bapak Saatku bimbang Saatku bimbang Dan hilang jalanku Tetap legau di sisiku Dan takkan ku takut Pasal kau di dekatku Besertaku selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terambah di jalanku Terima kasih Bapak Firmanmu itu pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan-jalan kami Firmanmu lah yang menuntun kami Ketalam seluruh jalan kebenaranmu Karena itu biarlah kami Mau menyendengkan telinga kami Untuk mendengarkan firman Karena iman kami bertumbuh Lewat firman Tuhan Karena iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firmanmu Bapak Terima kasih Tuhan Biarlah hati kami Telinga kami selalu hanya mau mendengarkan Firmanmu Tuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan Berkati setiap anak-anakmu Yang setia ikut mesbah syukur di pagi ini Biarlah kau menuntun langkah kami Sepanjang hari ini Yang bekerja di rumah Yang bekerja di luar rumah Yang bekerja di luar kota Perlindungan Tuhan sempurna Bahkan kami percaya Engkau juga yang pegang kendali Atas hidup kami Tutup bungkus kami dengan Sekuat kuasa darahmu Jauhkan dari segala marah bahaya Kecelakaan Bahkan apapun Tuhan turut bekerja hari ini Mendatangkan kebaikan Segala masalah persoalan kami Satu persatu Tuhan Kami tahu Tuhan menyelesaikan bagi kami Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia Shalom Indonesia Berkati Bapak Presiden Jokowi Dan wakilnya Dan seluruh jajaran kabinet Untuk terus melangkah dalam kebenaranmu Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah nama Datanglah kerajaanmu Jadilah gandakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami Jangan membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasaan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu saudara Dan terimalah berkat dari Tuhan Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati keluar masukmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol kudus Menyertai hidupmu Mela dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan kami berdoa Haleluya Amin, amin Tetaplah bersemangat hari ini Dan kuat bersama dengan Tuhan Tuhan memberkati Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta ke Yesus Selamanya ku menyembahmu Terima kasih telah menonton